Persada FM Radiovisual akan hadir sesaat lagi Dan kami akan hadirkan kabar terkini dan kami akan update ya informasi terkini dan selengkapnya kabar terkini untuk Anda Saudaraku pendengar Persada FM membantu warga memenuhi kebutaan air bersih selama musim kemarau Klinik Postkestren SMP MTA Gemolong bersinergi dengan SMP, SDIT dan TKIT Menggelar Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan Dropping Banyu Resi Dan lokasi kegiatan kali ini bertempat di Seragen, Jawa Tengah dan bagaimana untuk kegiatan detailnya Saat ini kami terhubung dengan penanggung jawab Klinik Postkestren SMP MTA Gemolong Ada Dr. Lili Sunarti yang kami hadirkan di segmen kabar terkini Persada FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mini Apa kabar Dr. Lili sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ini posisi sedang ada di mana ini tepatnya untuk alamat lengkapnya dokter? Ini kita di Keluaran Ngargorejo, Ketamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen Oh di Sumber Lawang Standby sudah dari jam berapa tadi dok? Kita dari Postkestren tadi sekitar setengah sembilan sampai sini jam sembilan Alhamdulillah Nah ini bisa diceritakan terlebih dahulu nih gambaran untuk kegiatannya ini seperti apa Kemudian barangkali untuk rangkaian acaranya seperti apa nih dok? Kita sudah tiga kali ini ya Mbak ya Kemarin hari Selasa sama Rebo Terus kemudian Selasa ini Jadi satu minggu yang lalu dua kali kita sudah dropping air Terutama di Ketamatan Sumber Lawang ya Jadi tidak hanya di satu tempat Kemudian hari ini terakhir kita dropping air sama pengobatan jari Oh ya Untuk dropping air ini sistemnya seperti apa? Kita bagi perkakang Mbak Jadi tankinya itu tadi ngedrop misalnya satu tempat Kemudian pindah kakak lain Jadi di drop perkakang Mbak Hmm ya ya Untuk kapasitasnya berapa ini dok perkakangnya? Satu tank itu kan 8.000 liter Jadi ini sudah hampir berapa ya? 50-an kakak atau sekitar 60 ya Mbak ya? Sekitar 104.000 liter 13 tanki Mbak Masya Allah Alhamdulillah Wah ini tentunya kalau di daerah sana Ini menjadi satu hal yang sangat pokok ya Sangat dibutuhkan di sana insya Allah ya dok ya Iya karena ini Mbak Kegiatan rutin setiap tahun Hampir setiap tahun itu di Ketamatan ini Mereka kekurangan air Jadi walaupun sumurnya ada Tapi airnya keluarnya cuma sedikit Sehingga kebutuhan airnya itu kurang airnya Baik ini kalau terkait dengan pengobatan gratis Untuk pesertanya siapa saja nih dok? Apakah secara umum boleh semuanya atau bagaimana? Secara umum boleh Jadi baik warga atau warga umum semuanya boleh pengobatan gratis Alhamdulillah Baik nah ini bisa digambarkan dok Ini seperti kalau terlihat di tayangan Ini kan ada video aktivitas yang ada di belakang dokter begitu Ini sedang aktivitas proses pengobatan atau seperti apa itu? Ya kita masih berlangsung pengobatan Jadi yang datang itu ya ada anak-anak Mbak-mbak terutama di Oya Simbah Jadi ada yang diwasa, remaja, tua, anak-anak Alhamdulillah komplit ini Baik Nah kalau pengobatan gratis ini dok Ini timnya dokter Lilis dan juga ada berapa rekan nih Yang ikut di sana? Kita dari klinik pos peseran SMP MDA memolong Sebetulnya kan kita didakti ada tiga dokter Mbak Kebetulan saya yang berpikir ke sini Kemudian ada perawat dua, perawat satu Kemudian dibantu dari kita ambulan pos peseran SMP MDA memolong Kan drivernya banyak Mbak Jadi kita bantuannya insya Allah banyak Siap Nanti rencananya sampai jam berapa ini dok? Sampai jam 12 Jam 12 Jam 12 Karset kita insya Allah 100 pasien Ini sekitar 60-an Alhamdulillah Ya 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 Baik Nah ini yang juga menjadi penasaran ini dok Ini sebetulnya yang menjadi latar belakang Apa sih dok? Kenapa diadakan kegiatan ini? Dan kenapa memilih tempatnya ini di Sumber Lawang? Kita kan memang Ikut merasakan warga Sumber Lawang Mereka itu kan tidak seperti kita Gak kekurangan air Jadi kita punya rasa bersyukur Kemudian ikut merasakan seperti apa Kalau kekurangan Yang pentut sama Kalau tamar mandi gak ada air Kan susah banget Jadi kita empati ya Simpati pokoknya ikut membantu mereka Sehingga kita timbul rasa syukur dalam diri kita Alhamdulillah kita bersyukur Karena tidak kekurangan Makanya kita ikut membantu Dengan sinapsi tadi dari SMP SDIT sama TKI Ting Alhamdulillah Baik Nah ini kalau terkait dengan pengobatan gratis Ini untuk pelayanan dan Mayoritas warga tadi yang sudah periksa Begitu rata-rata sakit apa dok? Kebanyakan Kebanyakan Ini musim ya mbak Yang biare Yang sepo-sepo itu pegel-pegel Oh begitu Barangkali ada pengalaman unik Atau yang menarik apa nih dok? Dari sepanjang dari pagi tadi Apa ya mbak Yang cuma antusias warga Saya suka gitu Mereka merespon dengan baik Kedatangan kita Mereka senang Jadi Insya Allah mungkin Kedepannya kita bisa melakukan Pergiatan seperti ini lagi Selain dropping air Kita Apa ya Dengan pengobatan gratis Apa pemeriksaan Mungkin lain waktu kan Ini kita cuma pemeriksaan biasa Lain waktu Mungkin kita Berbanyakan untuk Bisa Teguadara Teguadara Wah luar biasa ini berarti ya Untuk antusiasma dari Warga atau masyarakat yang ada disana nih dok Nah kemudian Kalau terkait dengan Dropping air bersih Ini Dibagikannya kalau sejauh ini Sudah berapa kakak Kemudian Tadi kan sempat disampaikan juga Kapasitasnya begitu ya dok Untuk kakaknya targetnya Apakah sudah terpenuhi semua nih dok Insya Allah sudah mbak Tadi saya bilang sekitar 50 sampai 60 kakak Berarti sudah tercapai ya Untuk target pembagian airnya ya Baik Nah dok Ini kalau Sejauh ini begitu Apakah memang setiap tahun Di sumber lawang itu Bisa dibilang mengalami krisis air bersih Kemudian Mudah-mudahan apakah ke depannya Harapannya juga akan ada Kegiatan serupa Mungkin ditambah areanya Atau seperti apa nih Ini memang dari Kecamatan sumber lawang ini Hampir setiap tahun Apa ya mbak Terjadi musim kemarung Jadi mereka Sumber airnya tidak keluar banyak Sehingga mereka itu Kebutuhan airnya meningkat Kita usahakan Ini kan memang sudah berulang Sekitar 6 bulan Kata warga disini mbak Ya Harapannya ke depan ya Kalau kita setiap Tiap tahun itu Musim kemarung Segini berarti harapannya Dari pemerintah mungkin Nanti ada Sibel itu ya mbak Sibel yang sumber dalam Sama pampan Biar nanti mencetupi Kekurangan air Untuk tahun berikutnya Jadi sudah antisipasi Ya Ya Baik Kemudian ini yang menarik juga Ini dok Ini bagaimana nih Bentuk sinergi antara Postkestren Kemudian SMP Dan juga SDIT Serta TKITMTA Gemolong Jadi kita itu Di Gemolong kan memang Setiap ada kegiatan Entah itu Bentuk bantuan Entah kegiatan Sama-sama Kita memang sinergi Kerjasama dengan baik Antara SMP Kemudian SDIT SDIT Dan kita yang Memfasilitasi Kalau ada kegiatan Yang berhubungan Sama kesehatan Jadi justru dengan Hal itu Semuanya satu padu Kemudian Munculah kegiatan Yang dilaksanakan hari ini Begitu ya dok Betul Baik Untuk ke depan ini Ada harapan apa nih dok Yang mungkin disampaikan Baik itu untuk masyarakat Ataupun juga Utamanya kepada Warga Begitu Harapannya Nanti ke depannya Karena memang Apa ya Musim kemarau ini Berlangsung tiap tahun Harapannya tadi mbak Mudah-mudahan nanti Tahun kebutnya itu Kebutuhan airnya Sudah tercukupi Jadi Diusahakan Maksudnya mereka itu Tidak hanya menerima Tapi usaha Mungkin menunjukkan Ke pemerintah tadi Untuk buat sumur yang dalam Atau tersedia pampang Jadi mereka disediakan Air Tapi kalau misalkan Gak bisa Memang itu Ya mungkin proses ya mbak Ya terdepannya Harapannya mbak Tercukupi kebutuhan airnya Walaupun musim kemarau Siap Siap Kemudian Terakhir nih dokter Lilis Harapan terkait dengan Kesehatan nih dok Mumpung ini juga disimak Dari berbagai wilayah Monggo bisa disampaikan Semuanya kepada Para pendengar dok Ya Harapannya Ini kan Musim kemarau Jadi kalau musim kemarau ini Memang Banyak sekali Yang sakit Batuk Kemudian Apa ya mbak Seset Karena apa Karena Tebu Berterbangan Kemudian Banyak virus Yang menepah mereka Daya tahan tubuhnya turun Jadi Kebanyakan Terserang batuk Jadi Monggo Dindari Kalau bisa kita Mencegahnya Misalnya pakai masker Tetap tidak Pas kebetulan Karena covid aja Kalau bisa Kita meningkatkan Kesehatan kita Dengan mencegah Ya tadi Pakai masker Cuci tangan Sebelum Melakukan kegiatan Atau Mungkin makan Ya mbak Jadi Otomatis kan Kita meningkatkan Daya tahan tubuh Dari diri kita sendiri Sehingga tidak terjadi Penyakit yang berkepanjangan Terutama batuk Siap Baik Terima kasih sekali Dokter Lilis Waktunya Sudah Kersow Untuk wawancara Live ini Di Radio Bersada FM Selamat melanjutkan Aktivitas dan tugas Kembali Sehat selalu dokter Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Saudara ku beringara Dimanapun anda berada Demikian tadi Wawancara kita Bersama dengan Dokter Lilis Yang disampaikan langsung Kali ini Terkait dengan Kegiatan Membantu warga Dalam rangka Memenuhi kebutuhan air bersih Selama musim kemarau Dimana ini Kerjasama langsung ya Dari Klinik Posker Sren SMPMT Agemolong Yang bersinergi Dengan SMPMT Agemolong SMP Kemudian SDIT Dan TKIT Dalam rangka Pengobatan gratis Dan dropping Banyu Resi Di Sumber Lawang Seragen Kabar terkini Persada FM Baik berdengar Demikian kami hadirkan Kabar terkini Persada FM Dan kami mohon pamit Terima kasih Dan tetap bersama kami Kami akan kembali Saat lagi Tentunya dengan program Berikutnya di warga Sesungguhnya Hanya orang-orang yang bersabarlah Yang diciptakan Pahala mereka Tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Persada FM Terima kasih telah menonton!